Bunga tapi Buya berbekaran di sejumlah kawasan Kota Malang dan hal itu turut menarik perhatian para warga yang melintas di Jalan Danau Manin, Jauh Barat, Salo, Jajar. Diketahui sejumlah warga yang melintas di kawasan tersebut rela berhenti untuk sekedar foto dengan latar belakang bunga berguguran itu. Ada pun warga yang melintas bernama Ahmad Perdana mengatakan warna-warni bunga telah menarik perhatiannya dan dirinya menyempatkan diri untuk berfoto sebelum berangkat kerja ke kantor. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan secara langsung oleh reporter dari Surya Malang yakni Beni Indo. Silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila saya laporkan langsung dari Kota Malang bahwa beberapa titik sebut kota di Kota Malang di bunga tapi Buya sudah berbekaran dan menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Kota Malang karena bunga tapi Buya ini memiliki keindahan warna ada yang pink, ada yang kuning, juga ada yang putih dan saat ini banyak sekali penghubungan yang berbekaran dan ada di pinggiran jalan sehingga kondisi ini membuat masyarakat banyak untuk mengambil foto di titik yang strategis di Kota Malang. Dan bunga tapi Buya ini sebenarnya juga tidak hanya ada di Kota Malang beberapa titik lainnya seperti Kabupaten dan Kota Batu juga memiliki bunga tapi Buya dan selalu mekar ketika musim-musim antara September sampai Desember seperti saat ini. Bunga tapi Buya ini menjadi perhatian masyarakat karena selain mekar setiap tahun tetapi juga memiliki warna yang sangat ina sehingga ketika berada di kawasan atau di dekat bunga yang sedang pemakaran ini seperti berada di daerah Fakim atau seperti di daerah Jepang dan tidak sedikit juga masyarakat yang menganalogikan kalau bunga Tadebuya ini seperti bunga Syakura atau sebenarnya bunga Tadebuya ini juga merupakan tumbuhan yang berasal dari kawasan Brasil. Hingga saat ini masih banyak sekali titik-titik di Kota Malang yang memiliki spot untuk foto menarik karena bunga Tadebuya juga banyak pertumbuhan di Kota Malang. Adilah. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribuners, perteman kami telah menghimpun wawancara bersama seorang warga bernama Nini dan Nana. Berikut untuk tayangannya. Sebulan yang lalu itu sudah begini, ya. Terus tertarik, itu gimana ceritanya tertarik buat foto-foto di sini? Dari kita di luar negeri ya mas ya. Kita ke Jepang kan nggak mungkin ya. Ya belum mungkin, bukan nggak mungkin, ya belum mungkin. Tapi kalau kita lewat sini, tahun kemarin pas juga sudah foto di sini juga. Biasanya kayak gini bertahan berapa lama? Ini kan tiga bulan itu sudah, ini sudah habis nggak selama sini. Kan sering ini ya. Selalu berguguran, ya. Bertahannya itu bunganya nggak lama. Berarti ini udah tahunnya? Ini udah tengah-tengah hari. Sudah, ini sudah banyak. Belum kan bulan depan sudah habis kalau nggak salah ini. Itu mirip di Jepang sana nggak, Bu? Kayaknya kalau kita belum pernah ke Jepang ya, Tapi kalau dilihat di video-video memang kayak, ya memang ini lebih bagus di sini ya. Lebih bagus. Kayaknya ada yang putih juga ya, Bu? Ada. Sebelah saja. Kalau Ibu sendiri warga mana? Warga asli sini. Kalau tahu Ibu di sini jadi tempat foto-foto nggak selama? Bermekaran dulu. Kalau iya setiap, sekarang memang ini, tapi nggak seramai yang sekarang ini ya. Mungkin baru dengar-dengar, karena banyak yang berlalu-lalang di sini. Kalau dulu kan bukan jalan polos untuk lewat, Sekarang untuk jalan lewat orang-orang itu ya banyak yang foto-foto. Di situ tadi banyak yang foto-foto juga. Biasanya yang rame itu pagi, siang, suruh. Banyakan kalau orang jogen itu pagi ya. Biasanya emak-emak itu pagi itu jogen. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.